Dan Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan Presidensi G20 tahun 2022. Sampai bertemu di Indonesia, terima kasih. Dengan mendorong terwujudnya transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Sebagai garda terdepan, jurnalis berperan penting dalam memberikan informasi yang akurat, aktual, dan terpercaya kepada masyarakat. Kehadiran jurnalis tidak hanya menyoroti perubahan dan perilaku sosial, tetapi juga mengakselerasi perubahan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Independensi jurnalis dalam bekerja dibutuhkan untuk menyampaikan informasi dan melindungi masyarakat dari berbagai informasi bohong dan menyesatkan. Lewat karya-karyanya, jurnalis hadir membawa terang informasi sekaligus mendorong transformasi bangsa Indonesia menuju bangsa yang maju dan bermartabat. Tak hanya bagi masyarakat, jurnalis pun terus bekerja berdampingan dengan pemerintah dalam mendiseminasikan informasi seputar kebijakan ke berbagai lapisan masyarakat. Begitupun tahun ini, ditunjuknya Indonesia sebagai presidensi G20 menjadi momentum membanggakan yang akan tercatat dalam sejarah panjang kontribusi Indonesia bagi dunia untuk mengkomunikasikan agenda besar serta manfaat presidensi G20 hingga ke wilayah terluar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Nrahayu, Salam Kebajikan Salam sejahtera bagi kita semua Rekan-rekan insan pers yang saya banggakan Tahun 2022 ini menjadi tahun penting bagi Indonesia karena Indonesia dipercaya untuk memegang presidensi Group of Twenty atau G20 Group ini merupakan sebuah forum kerjasama multilateral yang beranggotakan 19 negara dunia termasuk Indonesia dan Uni Eropa Mengusung tema besar Recover Together, Recover Stronger Presidensi G20 Indonesia ingin mengajak seluruh dunia saling mendukung untuk pulih bersama, tumbuh lebih kuat, dan berkelanjutan Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo perwujudan tema besar tersebut dipetakan menjadi tiga prioritas utama yakni arsitektur kesehatan global transformasi ekonomi berbasis digital atau transformasi digital dan transisi energi Dipercayanya Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun ini diharapkan dapat menstimulasi efek rambatan atau spillover effect yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia menuju pemerataan kesejahteraan serta ekonomi yang inklusif dan memberdayakan G20 juga menjadi momentum untuk menunjukkan kemampuan Indonesia sebagai bangsa yang resilien dan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi Rekan-rekan insan jurnalis kalian sukses Presidensi G20 Indonesia tidak hanya tercermin dari tercapainya kesepakatan-kesepakatan diantara para pemimpin anggota G20 yang tertuang dalam deklarasi atau kesepakatan pada saat KTT nanti namun juga sukses penyelenggaraan Bapak Presiden telah menyampaikan Presidensi G20 Indonesia tidak boleh hanya berhenti pada meja-meja perundingan tetapi harus ada konkret deliverables yang dapat dirasakan oleh masyarakat Oleh karenanya sangat penting untuk menyampaikan substansi, tujuan, dan manfaat dari penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia kepada masyarakat luas Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengampu Digital Economy Working Group atau DEWG dalam Presidensi G20 mengangkat juga tiga isu prioritas di sektor digital Ketiga isu tersebut yaitu Konektivitas dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 Kecakapan dan literasi digital Dan yang ketiga Arus data lintas batas negara atau Data Free Flow with Trust and Cross Border Data Flow Diskusi dan sidang-sidang yang digelar pada DEWG diharapkan dapat mendorong tercapainya akselerasi transformasi digital yang menekankan pada prinsip inklusivitas, pemberdayaan, dan keberlanjutan Prinsip inklusivitas dalam arti bagaimana pemanfaatan teknologi digital tidak hanya menyoal pembangunan infrastruktur dan perluasan akses internet namun juga memperhatikan aspek sumber daya manusia dan ekosistem digital agar dapat menciptakan konektivitas digital yang berkualitas dan bermakna Prinsip kedua yaitu pemberdayaan merujuk pada gagasan bahwa transformasi digital harus memberdayakan seluruh kalangan masyarakat sedangkan prinsip keberlanjutan mewakili harapan bahwa transformasi digital dapat terus-menerus memberikan manfaat bagi masyarakat Rekan-rekan jurnalis yang berbahagia agenda besar transformasi digital yang diusung dalam presidensi G20 tahun ini tentunya dapat terlaksana dengan partisipasi aktif masyarakat Itulah mengapa Bapak Presiden Joko Widodo menitikberatkan bahwa informasi mengenai presidensi G20 harus sampai ke masyarakat bahkan yang berdomisili di wilayah terluar Indonesia Teman-teman sekalian berperan penting dalam membumikan narasi yang digaungkan dalam perhelatan presidensi G20 Indonesia sehingga dapat dicerna secara lebih mudah oleh masyarakat Setiap narasi terkait dengan perhelatan G20 dapat menggunakan bahasa atau istilah yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga tercipta momentum presidensi G20 sebagai nation branding Indonesia Teman-teman sekalian, dalam rangka menyukseskan agenda presidensi G20 Indonesia sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu G20 Kementerian Kominfo menggelar Kompetisi Tahunan Anugrah Jurnalistik Kominfo atau AJK 2022 Dengan mengusung tema Presidensi G20 Indonesia wujudkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan AJK 2022 merupakan bentuk apresiasi Kementerian Kominfo bagi rekan-rekan pers yang telah berperan besar dalam memastikan momentum bersejarah presidensi G20 Indonesia Kami mengajak rekan-rekan pers di seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi, berkompetisi, dan mempersembahkan karya-karya terbaiknya dalam ajang AJK 2022 Saya mengajak rekan-rekan insan pers di seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi, berkompetisi lewat karya-karya terbaik dalam AJK 2022 Mari bersama kita sukseskan perhelatan Presidensi G20 Indonesia menuju dunia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat Selamat mengikuti Anugrah Jurnalistik Kominfo 2022 Kita wujudkan bersama Indonesia Terkoneksi Makin digital, makin maju Anugrah Jurnalistik Kominfo 2022 Dengan tema Presidensi G20 Indonesia wujudkan transformasi digital yang inklusif memberdayakan dan berkelanjutan Dengan total hadiah 250 juta rupiah Memiliki kategori lomba sebagai berikut Liputan media cetak Liputan media online Liputan televisi Liputan radio Dan foto jurnalistik Tim Dewan juri Dewan juri liputan media cetak Agus Sudibyo Primus Donimulu Dan Filip Gobang Dewan juri liputan media online Wisnu Nugroho Maman Suherman Dan Latifa Al-Ansori Dewan juri liputan televisi Aiman Wicaksono Kabul Indrawan Dan Devi Rahmawati Dewan juri liputan radio Soleyman Yusuf Rafiq Dan Rosarita Niken Widias Tuti Dewan juri foto jurnalistik Prasetyo Utomo Agus Susanto Ramdani Berikut ini persyaratan umum Lomba Anugerah Jurnalistik Kominfo 2022 Jurnalistik 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 Pengumpulan Karya 19 Agustus sampai 19 Oktober 2022 Pengumuman hasil seleksi 10 besar pada tanggal 15 November 2022 Dan puncak anugerah jurnalistik Kominfo 2022 pada tanggal 30 November 2022 Pemenang terpilih untuk masing-masing kategori mendapatkan 10 juta rupiah untuk pemenang ketiga 15 juta rupiah pemenang kedua dan pemenang pertama mendapatkan 25 juta rupiah Untuk 10 besar mendapatkan masing-masing 500 ribu rupiah Untuk pendaftaran dan informasi lainnya kunjungi ajk.cominfo.go.id Ayo bersama sukseskan Presidensi G20 Recover Together! Recover Stronger! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!